Satreskrim Pores Tarakan berhasil mengamankan pelaku penipuan penjualan lahan dengan modus rekayasa atas akta notaris kepemilikan lahan. Ratusan kaveling tanah telah berhasil dijual pelaku kepada korbannya. Pelaku berinisial NK diamankan Satreskrim Pores Tarakan usai dilaporkan korban yang menyadari bahwa lahan yang dijual oleh pelaku merupakan lahan milik orang lain. Modus penipuan yang dilakukan pelaku yakni dengan menjual tanah bersertifikat kepada korbannya. Pelaku nekat mengkaveling tanah tersebut dijual sebelum dijual. Bermodal surat keterangan kepemilikan tanah dan mengeklaim bahwa tanah yang dijual merupakan milik pelaku. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan bahwa tanah yang dijual merupakan milik orang lain dan pelaku telah berhasil menjual sebanyak 150 kaveling tanah. Kasat Reskrim Pores Tarakan, AKP Randia Sakti Putra mengatakan bahwa telah menerima dua laporan atas kejadian ini di dua tempat di wilayah Tarakan, Pores. Pores Tarakan juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya kuitansi pembelian tanah dan akta notaris. Diketahui sebelumnya, pelaku pernah difonis dua tahun penjara pada tahun 2021 terkait kasus penyerobotan dan pengurusakan lahan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana pasal 379A atau pasal 378 dengan ancaman empat tahun kurungan penjara. Pelaku ini di 2021, di mana pelaku dilaporkan oleh pemilik sertifikat terkait dengan penyerobotan dan pengurusakan. Pernah difonis dua tahun. Dari 150 kapling yang telah dijual, sekitar 150 kapling yang telah dijual.